Selamat datang di channel Ikebana Lusi. Hari ini saya akan merangkai Jiuka, tematis untuk menyambut Hari Raya Imlek. Saya dikasih hadiah, ini kayu, seginpat ini, hadiah ulang tahun dari salah satu murid saya, yaitu Andi Janti Utomo. Rangka ini sudah begitu bagus ya. Karena dia sudah begitu cantik, saya rasa kita tidak perlu diapa-apain lagi. Lalu, saya punya vas kramik, silinder. Saya taruh aja di sini. Nah, supaya lebih menarik, saya bukus pakai kertas angpau. Hanya sebagian aja, karena kertas angpau-nya kan kecil. Kebetulan saya dapat kertas angpau cakep sekali, dua warna. Jadi, di sini saya tempel. Lalu, saya gantungin, seperti langkion ini, saya buat dari botol bekas vitamin. Botol bekas vitamin, saya bolongin di sini, dikasih tenur untuk digantung. Lalu, saya tempel kertas angpau. Caranya sangat mudah sekali. Kita, kertas angpau-nya tentu kita buka, menjadi lebar. Lalu, hanya ditempel begitu saja dengan double tape. Jadi, sangat mudah sekali. Lalu, bagaimana cara memasang wiri-wirinya ini? Caranya, yaitu, saya pakai kawat. Saya masukkan kawat, saya gantungin di wiri-wirinya ini. Tekuk dua. Dipelintir sekali, dua kali. Nah, lalu, saya taruh di tengah-tengah. Di tengah-tengah wadah vitamin ini, botol vitamin ini. Di tengah-tengah wadah vitamin ini. Lalu, saya selotip. Jadi, kawatnya dipecah dua, ke kiri, ke kanan. Ini posisinya ditaruh di tengah. Lalu, saya pakai selotip. Saya tempel. Kiri-kanan. Seperti ini. Jadi, dia bebas di tengah. Nah. Lalu, kelebihan kawatnya ini. Kita tekuk dua as saja. Supaya tidak lebih ke atas. Lalu, ditempel lagi pakai selotip. Nah. Kita tempel pakai selotip. Jadi, sangat mudah sekali. Ini kita tempel pakai selotip. Kawatnya supaya dia-dia loh. Nah. Setelah itu, kita dapat wiri-wirinya di bawah. Percis di tengah. Ini kan kita udah gantung ada tali tenurnya nih. Nah. Seperti ini ya. Nah. Kalau sudah seperti ini, baru kita bungkus. Pakai kertas ampal. Kelebihan botolnya kan lebih pendek dari kertasnya. Tidak apa-apa. Dia dikebawahin aja. Nah. Kalau ini maunya lebih panjang. Kita bisa atur dia lebih panjang juga. Nah. Seperti ini. Jadi deh. Jadi. Saya pikir. Karena bingkai ini sudah begitu bagus. Jadi, saya akan merangkai sederhana saja. Tetapi kan kalau merangkai sederhana aja. Kayaknya kok gimana gitu ya. Tidak ada kreatifitas sama sekali. Kayaknya tidak enak. Maka itu saya pikir. Saya gantungin aja sesuatu. Nah. Kalau kita beli jadi gantungan. Juga kayaknya kurang seru ya. Beli jadi ya. Nah. Saya bikin aja. Bikin. Caranya mudah. Tetapi. Lain daripada yang lain ya. Sesuatu yang lebih istimewa. Saya bikin matching. Yang digantung sebelah sini. Sama angpaunya dengan yang di vase. Yang kuding sendiri. Oke. Nah. Di sini saya sudah tancap pusi willow. Saya taruh dia agak ke depan. Keluar daripada bingkainya. Kalau kita lihat dari samping. Dia sangat keluar sekali. Supaya dia. Sangkaian kita tidak terkesan. Terkungkung di dalam bingkai ini ya. Jadi kelihatannya lebih dinamis. Seperti itu. Nah. Kesulitannya merangkai di gantung ini. Masang ininya nih. Ya. Dia harus lurus tuh. Terus si motifnya harus di tengah. Nah itu perlu kesabaran. Ya. Saya akan mulai merangkai. Saya akan memakai bahan bela perone yang saya dapat dari kebun. Karena lekukannya begitu cantik. Maka saya akan pakai dia di sini. Nah. Saya akan pakai dua di sana. Satu lebih pendek. Ya. Seperti ini. Lalu saya juga akan kasih daun. Daun agronema. Saya akan pakai dua. Saya sudah kasih kawat di sini. Saya akan taruh dia di sini. Ya. Lalu sudah dikasih kawat. Kita enak untuk tekuk-tekuknya. Nah. Setelah itu. Di bagian yang ngegantung. Yang kecil. Saya akan pasang bela perona juga. Yang kecil mungil. Ya. Karena dia sudah mengarah ke sini. Saya akan berbalik mengarah ke sini. Oke. Merangkai dengan fas gantung itu yang harus diperhatikan adalah nanti kita harus bisa mengimbangi. Supaya dia tidak miring ke belakang, miring ke depan atau ke samping. Nah. Itu adalah kesulitannya. Untuk bagi bunga utama. Saya akan pakai helikrisum. Atau yang disebut juga bunga kertas. Ya. Warna kuning. Seperti biasa saya akan pakai yang lebih pendek. Di dalam tes sudah kasih kawat. Saya tekuk. Smile sama kita ya. Nah. Spesial. Apalagi kalau untuk merayakan hari-hari raya tertentu. Tentu kita harus bergembira. Harus smile. Jadi bunga kita juga. Kita pasang dia. Harus smile sama tamu-tamu yang datang ke tempat kita. Sudah pasang helikrisumnya. Saya akan pasang lagi yang kecil helikrisumnya di tempat yang digantung. Di sini juga sudah saya kasih kawat ya. Saya akan mengarahkan dia sedikit ke depan. Smile juga. Oke. Lalu. Saya akan kasih. Hiperikum. Ya. Sebagai aksennya. Seperti biasa saya akan pakai. Yang panjang lebih ke depan. Saya akan taruh di sini. Lalu yang pendek. Ini daunnya juga tetap saya pakai. Karena saya mau menutupi sekaligus foam. Saya tidak mau pakai materi terlalu banyak ya. Nah. Jadi ketutupan. Jadi kita harus pikirkan bagaimana memposisikan kita punya materi. Supaya bisa sekaligus menutupin foam kita. Tetapi tidak pakai terlalu banyak. Lalu saya akan pakai di sebelah sini juga. Ya. Jadi ini harus dipegang. Ya. Sambil kita imbangi. Lalu kita sudah taruh di kanan. Nanti kita harus isi di kirinya. Sekarang saya akan isi di kirinya. Supaya dia seimbang. Kalau tidak dia bisa berat sebelah. Oke. Nah. Lalu saya akan pakai solidago di belakang sini. Ya. Di bagian yang kecil saya akan kasih solidago juga. Mengarah sedikit ke belakang. Supaya ada dip di belakangnya. Nah. Oke. Lalu saya akan pakai white flower di sini. Jadi saya merangkainya di kiri kanan-kiri kanan. Supaya mencari keseimbangannya ya. Oke. Dan sedikit di belakang. Karena ini dia akan muter-muter. Maka dia seluruhnya harus kelihatan bagus. Jadi kita harus pakai bunganya sedemikian rupa. Ya. Rangkaiannya sudah selesai. Jadi ini bisa berputar. Lalu ini juga bisa berputar. Ini saya kasih form ya. Nah. Rangkaiannya sudah selesai. Bagi yang merayakan hari raya Imlek. Saya ucapkan selamat hari raya Imlek. Semoga kita semua sehat-sehat dan bahagia selalu. Terima kasih. Selamat menikmati.